Pertama adalah persahabatan, karena sekarang disebut gereja persaudaraan. Jadi mereka bersidang, ya kami wajib hadir, kami bersidang, teman-teman dari Belanda wajib hadir di sana. Itu pertama persahabatan, yang kedua menjadi pelajaran. Apa yang kami buat di sana, mereka juga bisa, kalau yang baik mereka ambil. Kalau mereka buat di sini, yang baik kami juga ambil supaya terapkan, karena gereja persaudaraan tidak boleh ada ciri yang melebihi batas dengan aturan-aturan. Ini sangat penting untuk saya, karena ini akan meningkatkan, atau akan meningkatkan, sepanjang kini, my knowledge, my experiences, especially as a chairman, untuk learn from our older sister, how things work out and how he directs the affairs of the meeting so that I can use the same experience back home in Nigeria with the sister church to improve on what we are already doing. The way of our recording and compiling the minutes is not as it is here and so that we could do we have computers now and we have solar energy in church office. There we could type our minutes and try to arrange our reports more orderly other than the way it is now when it is written handwritten and read if it is compiled and made into a booklet form people can read it and try to follow what is going on as it is done here so that we could do although electricity and the energy is still our problem but we can try something we can improve on what we have it is it is that is teknis teknis persidangan kami di sana pertama itu ketika kami bersidang ada orang lalu-lalang atau banyak orang masuk ke luar lalu panitia bakar batu sana-sini itu kami jauhkan dari tempat persidangan itu pertama yang kedua ya kami akan kasih tahu sosialisasikan kepada teman-teman pendeta untuk untuk sebagai pimpinan kira-kira mengurangi merokok karena merokok itu juga membuat suasana sidang sedikit terkanggu yang ketiga ya kami harap waktu cara pembicaraan ya cara pembicaraan kami di Papua kadang-kadang berteria marah-marah kami harap itu mengurangi itu sosialisasi sinode tahun ini bulan Oktober itu kami akan sosialisasi mudah-mudahan tahun berikut kami terapkan lalu yang baik sekali bagi saya setiap istirahat mau keluar setelah masuk ada menyanyi baca Alkitab berdoa nah ini penting sekali kami di sana kami menyanyi berdoa ketika kami baru memulai atau mau memulai pagi terus tutup siang kalau ya misra tidak biasa tapi disini dilakukan itu hal yang sangat menarik bagi kami gereja kejarp selamat menikmati the Synod before and here I am again. I think that the Synod has been organized in such a nice way that things work out well. The time is fixed and people adhere to time. Preparations are made in advance. The reports are compiled into a booklet and those things are continually being improved upon. So I think they were all special to me in the sense that our Synod is not such organized. Although we discuss the same points relating to the church like we do here and to the church programs, yet the way it is arranged and compiled we are all special to me.